ini dipijit-pijit gitu ya Iya kalau ini kan sehat tanamannya apa namanya bernapas Dewa gitu ya ada nafasnya deh kalau begini kalau ada nafasnya mana teman yang besar ini enggak ada ini haru ini macam ini kan ada bisa nih nih buang ini begini Oh jadinya kurus dia bangnya kejepit akarnya lebih kecil dia kan iya padahal semuanya bibitnya sama lho kemarin sama yang sebelah situ enggak bebas melangkah dia jadi kalau dibawah sini yang renggang itu akar tergantung aja nggak nyentuh ke tanah-tanah yang sobat survivor selamat sore selamat sore sobat survivor mengabarkan dari rumah Bang Yusran saat ini di lahan kembali kita bersihkan ini di sebelahnya Pak Yuri ya di Bang ikhla embal hari ini ada di pondok Bang Yusran untuk membersihkan lahannya di sebelah sini kebun Bang Yusran sebelah sini adalah rumah Bang Yusran Oke kita lihat ada Bang Yusran di dalam eh Bang ikhla di dalam kita masuk dulu dulu ke bawah sudah tercat semua gitu putih semuanya agak gelap tapi bersyukur kemarin ada penerangan yang alami dari sini ini ada dua bersaudara ini makan lah jadi kita mengantarkan kapurung buat yang yang sedang merintis hari ini ada Bang ikhbal Oh ini masih ada satu ikat ini makan lah aku suruh makan cepatnya mau pakai nasi lagi Oh iya makanannya kucing tuh spesial sekali tuh dikasih makan makan saus kacang-kacang kapurung ini kita beli di selimau di waktu panas masih kayaknya biasa Bang ikhbal pencinta kucing gimana hari ini Bang mantap mantap sudah sudah tahu titiknya ya sudah kami dari sini ke situ tempat nanti ya Iya waktu jadi ada bangke bebek dibakar sampai apa habis bulunya kemudian dikat di kawat gitu terus udahlah dihajar sama lele nya Bang Yusran lele nya nanti sebesar babon besok pagi tinggal tulang pagi tinggal tulang ya digerogoti terus ya Wah seru juga lihatnya oke kita kedepan dulu Bang Oke sobat survivor dimana pun anda berada kita sama Bang Iqbal di sini jadi Bang Iqbal di sini dapat ah hibah tanah yang sama dengan Bang Yusran gitu jadi tapi satu komitmennya Bang Iqbal nanti bisa bangun rumah ini bang ya Insya Allah bisa jadi itu jadi gimana ya menjelaskannya jadi jadi sobat survivor untuk Bang Yusran kan rumahnya ini sudah jadi dan kemarin banyak yang mendoakan supaya Bang Iqbal juga bisa punya lahan sendiri jadi siapa Bang Iqbal mungkin kalau mengikuti cerita kita dari awal-awal kemarin Bang Iqbal yang kita temukan di kilo berapa kilo 6 itu bikin pondok di sana dan kebetulan memang belum punya rumah saat itu dan atas dorongan dari netizen kita usahakan ada pondok di rumahnya dulu supaya istrinya bisa nanti kalau pada saat melahirkan anaknya yaitu Muhammad Rizki Pandawa bisa ada tempat istirahat atau tempatnya jauh lebih nyaman lah saat itu karena memang sangat memprihatinkan kondisinya pondok-pondok dengan terpal saat itu kita jumpai Bang Iqbal lalu kemudian seiring berjalannya waktu ternyata si empunya lahan ini kemudian memutuskan untuk mengelola lahannya dan tidak melanjutkan untuk menunjam dalam lahan tersebut ke Bang Iqbal dan diminta untuk segera apa pindah dalam waktu tiga bulan kemarin Bang ya waktu tiga bulan jadi pindah pindah jadi pondok yang sudah kita bangunkan atas pertimbangan Bang Iqbal sama istri itu kemudian di apa diganti rugi atau apa istilah itu ganti rugi ganti rugi jadi karena ini adalah donasi kita juga perlu sampaikan bahwa waktu itu sudah dijual gitu ya atau dijual ke yang punya tanah gitu ya jadi bangunan itu bukan bangunannya Bang Iqbal lagi jadi sudah memang milik dari yang mempunyai tanah dan saat ini Bang Iqbal sudah tinggal di mana di depan rumah sakit sementara jadi kontrak di depan rumah sakit jadi selama proses pembangunan rumah Bang Yusran kemarin banyak yang mendoakan agar Bang Iqbal juga bisa punya lahan punya rumah dan bila mana itu memungkinkan tinggal berdekatan dengan Bang Yusran gitu ya jadi kemudian ada orang baik yaitu ke Ari kemudian berpikir untuk bisa apa namanya mengusahakan gitu ya walaupun mungkin tidak dibayar kontan tapi atas saling percaya gitu ya kita kemudian kredit lahannya jadi ukuran 10 kali 17 itu perlahan-lahan dibersihkan sama Bang Iqbal hari ini jadi seperti itu nah terkait pembangunan rumahnya jadi untuk saat ini juga mungkin Sobat Survivor dan Bang Iqbal juga tahu bahwa belum ada rencana sama sekali untuk proses pembangunan rumah Bang Yusran jadi dalam tidak berani menjanjikan apapun terhadap Bang Iqbal hingga saat ini gitu ya jadi kalaupun misalnya ada rezeki yang masuk saya memang akan mengusahakan supaya Bang Iqbal itu punya buku bank atau rekening sendiri jadi nanti bila mana ada rezeki itu bisa langsung diteruskan ke Bang Iqbal seperti itu ngomong-ngomong sampai di sini belum ada nomor keningnya sendiri belum ada belum buat ya belum sempet bikin bikin ya jadi sebisanya bisa lah ya gitu ya jadi ada misalnya ada rezeki itu bisa langsung ke apa ke nomornya atau langsung ke nomor banknya Bang Iqbal pertimbangannya apa pertama Bang Iqbal sudah bisa mengelola YouTube sendiri terus juga apa namanya yang kedua Bang Iqbal bisa selalu berkoordinasi dengan istri terkait pengelolaan keuangan gitu dan keempat memang menjadi beban tersendiri atau apa tantangan tersendiri bila mana langsung saya apalagi itu dalam bentuk crowdfunding atau misalnya dana dari banyak sumber seperti pada saat pembangunan rumah di awal tempatnya Bang Iqbal kemarin terus yang ketiga tentu bebannya luar biasa karena kalau saya melalui saya pasti tuntutannya minimal sama dengan Bang Yusran karena nanti wah rumahnya kok nggak sama dengan Bang Yusran gitu dan sebagainya jadi apa ya tuntutan netizen pasti akan seperti itu dan selalu ada aja pihak-pihak yang menggiring opini gitu ya gimana upaya kita selama ini tujuannya yang sebenarnya satu adalah kita bergerak di bidang kemanusiaan ini benar-benar agar Bang Yusran, Bang Iqbal dan orang-orang yang selama ini kita support juga bisa mengalami perbaikan atau kemajuan gitu ya di bidang apapun bidang pertanian yang dikelola gitu jadi kita juga perlu ngobrol dengan Bang Iqbal jadi untuk lahan yang Bang Iqbal ini emang harapan dari di donatur ini bisa diparet keliling Bang ya ya Insya Allah secepatnya mau dibuat parat di G4 nih keliling di parat keliling supaya apa supaya semakin mempertegas titik-titik batas rumah Bang Iqbal karena saya tidak mau ada apa nanti di belakang hari ada apa permasalahan terkait batas-batas gitu kan kalau ada titik-titik sekaligus paretnya itu jauh lebih aman gitu karena kiri-kanan Bang Iqbal juga ada tetangga walaupun mungkin tidak langsung bersebelahan dengan Bang Yusran tapi tetap satu apa yang namanya satu kampung ya satu deretan gitu dan tentunya ini menjadi sebuah angin segar buat Bang Iqbal ya karena mana yang jelasnya Bang Iqbal yang mau ngomong kemana sempat kredit tanah dimana tuh sudah terbayar baru-baru ya sempat kredit di sana juga di tempat rumah sakit itu kan sempat berpikir sudah berapa kali bayar itu baru dp-nya Oh saya dp-kan sisanya lagi mau diusahakan cuman Alhamdulillah ada sudah di sini yang apa yang nyata sudah kan jadi kayaknya fokus di sini aja sih lagi ya terus terutama juga disini lahan luas kemungkinan untuk digarap-garap dulu untuk sementara kan kalau untuk lahan pertanian cuman sudah terlanjur saya punya semangka tersemai kayaknya satu kali padan ini udah pada pindah semua sih jadi itu angkat barang ke tempat lama Bang Yusran tergantung lah gimana ngomongnya sama Lord disana ya jadi jadi itu yang bisa kita bagikan jadi itu yang sampaikan sendiri ya jadi saya tidak pernah meminta Bang Iqbal mau bikin apa bikin apa enggak gitu saya hanya meneruskan misalnya kalau ada harapan dari donaturn malah saya teruskan saya juga tidak merintah apapun karena dari awal juga saya hanya bisa memberikan masukan gitu Bang Iqbal ya terkait apapun gitu termasuk juga sebenarnya dalam hal bertani gitu ya Bang Iqbal dan Bang Yusran itu selalu punya pilihan pekerjaan apa tapi karena sudah terlanjur di bidang perkebunan makanya saat ini kita bisa bina itu adalah terkait perkebunannya gitu atau perkebunan pertaniannya gitu ya jadi mungkin ada juga yang bertanya kok agak lambat untuk Bang Yusran nya jadi sebenarnya Sobat Survivor latar belakang Bang Yusran ini bukan seorang petani gitu mungkin bisa dijelaskan sedikit ini bisa dibilang chip ya bisa dikatakan ya chip memang dia enggak ada pengalaman untuk pertanian disini nah kemarin tempat sama satu gang beda profesi kerja beda dia di kapal saya di pertanian Oh gitu jadi beda memang udah ketemu dia jadi emang kita harapkan dengan adanya Bang Iqbal di sini nanti bisa membimbing lah ya kalau kalaupun memang memang apa namanya fokusnya beliau di bengkel atau dia manapun ya terserah Bang Yusran ya jadi kita tidak tapi saya rasa indah kalau saya sudah disini itu kami akan saya punya punya pikiran saya akan tetap bersama kayak di kilonam dulu kerja sama-sama tapi jangan ke tanamannya kayak di kilonam lagi apa tanamannya kurus-kurus karena emang lahannya aku amin ya kurang oke tapi kalau saya perhatikan di tempatnya abang itu menurut abang mana yang yang kemarin itu subur-subur tanah namanya itu yang di tempat sekarang gimana tuh yang di depan rumah sakit itu itu pengelolaan itu itu di olah juga Bang itu sebenarnya lahannya lahan asam juga tinggi cuman kita rajin ngolahnya kita gemburkan segala macam cara juga sudah dipakai kalau disini mana yang lebih asam tanahnya yang disini atau disana kalau saya kayak kalau pengalaman saya sih disini lebih mending daripada disana disini memang asam tapi enggak seberapa kita bikin jadi tanahnya seperti yang contohnya saja yang abang bikin gulutan kan dibandingkan gulutan yang dibikin Bang Yusran yang terlihat bagus itu ya memang bawang daunnya yang abang bikin sama Bang Yusran kemarin karena memang bang Yusran harus tetap dapat bimbingan gitu nah kalau saya kan mungkin tidak bisa selalu ada di kebun dan saya juga tidak bisa memberikan contoh yang baik tanaman seperti apa karena saya enggak fokus berkebun juga gitu ya jadi kalau abang bisa ada disini berkebun pun juga yang menggunakan pinjam pakai lahan di sini lah tanam sayur luasnya Iya gitu jadi itu yang bisa kita sampaikan sobat survivor jadi Bang Iqbal saat ini sudah mulai membersihkan lahannya di sebelah sana dan dalam waktu dekat mereka akan bikin paret keliling jadi proses part kelilingnya ini mungkin kita lagi sama Bang balanti kapan selesai karena saya yang ingin saya inginkan itu adalah ketegasan batas-batas lahan gitu ya supaya aman apalagi kita nggak tahu siapa sebelah-sebelahnya Bang Iqbal gitu jadi dengan begitu jauh lebih aman yang namanya tetangga kita tidak tahu ya seperti apa gitu dan untuk Bang Yusran sendiri ini Bang Yusran ya habis selesai membantu Bang Iqbal juga dan habis makan kapurung juga masih ada satu bungkus kapurungnya belum dikacauan woi banyak betul satu porsi kebanyakan ya ya tapi kan bikin kenyang lagi kembali eh apa lapar lagi karena cuman sayur-sayur kan jadi begitulah saudara-saudara sobat survivor jadi terima kasih buat Kari yang begitu sayang sama keluarga Bang Iqbal dan juga Bang Yusran dan juga tentunya memperhatikan apa yang kita kerjakan selama ini dan selalu mendoakan apa yang kita kerjakan juga kami juga berdoa buat Kari dalam pekerjanya sebagai pahlawan devisa di Hongkong juga selalu diberikan keselamatan dalam bekerja diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan dalam apapun yang menjadi usahanya jadi di sobat survivor terima kasih buat semuanya doakan kami selalu diberikan kekuatan sekali lagi saya akan terus mendorong Bang Iqbal untuk bisa memiliki nomor rekening sendiri karena Bang Iqbal juga punya YouTube channel channel yang saya berharap nanti bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya kegiatan Bang Iqbal Oke baik nih enak banget ya buat nongkrong sini ya seratus orang pun masih bisa sini ya atas bawah hehehe nongkrong sore sini nggak terasa ini malam udah malam ya ini pinggir hutan ini bagus itu enggak ada salah ribut-ribut Iya jadi bisa apa menikmati suasana hijau apalagi kalau sudah banyak tanamannya memang banyak yang bertanya kenapa tanamin bunga tapi pastilah nanti ada bunga bisa ditanami kita bisa tebar bijinya bisa tumbuh lah pokoknya kembangnya terus juga kalau yang hijau-hijau mah sudah ada di sana tuh walaupun mungkin masih terbatas gitu untuk tanamannya Oke baik sobat survivor jadi itu obrolan kita dengan Bang Iqbal dan juga Bang Yusran yang baru selesai saya mempersihkan jadi kemarinnya sudah disenso sama Pak Yuri yang merupakan calon tetangga Bang Iqbal juga dan ini sesuai rencana ini kayaknya mau ditimbun lagi jadi perlahan-lahan nanti sama Bang Yusran nanti ditimbun terus polybag yang ada di sini itu bersiap untuk di suara bikin dalam Bang Oh gitu berarti kita ambilan wajah kali ya buah yang seger gitu ya memang mungkin hasilnya kurang sempurna begitu cuman tetap bagus dia tahan ya kamu di sebelahnya tapi kita tunggu-tunggu di sebelahnya Pak beli ini kan kesana nih saya kalau rasa dibuatin gulutan bisa itu tanam ini Pak ya Bisa itu tapi gulutan mana ya saya caru piring-piring aja Hmm begitulah sobat survivor perkembangan dari rumah Bang Yusran saat ini dan apa yang bisa kita sampaikan Oke jadi itu saja mungkin dari saya secara khusus terima kasih juga buat Kak Jariah yang terus memotivasi saya secara pribadi untuk bisa mensupport Bang Iqbal dan Bang Yusran ngomong-ngomong apa makanan hari ini kita coba cek oh ternyata ini adalah gambas dan juga ikan asin dan tidak menunggu lama ini bebeknya itu sedang dihajar sama lele di bawah tuh nah itu dia tuh yang timbul tenggelam itu adalah bebek yang sudah di di apa tadi dibakar gitu ya sedang dihajar sama sama apa nih sama lele yang ada di bawah tuh selalu ada hiburan di rumah Bang Yusran ini oke baik sobat survivor nah ini ada kucing juga pokoknya kucing favorit banget ini sini masih empus kali ya matanya tuh biru kayak jenis keturunan kucing anggura begini dan di luar sana eh ayam-ayamnya Bang Bang Yusran aman dalam kandang banyak juga yang kasih-masukan dikasih paranet atau jaring-jaring tapi belum sempat juga dan juga belum ada dana untuk itu sih tapi eh semuanya ada tempat berteduh di bawah sih cuman memang kata Bang Jack long kemarin bagusnya ya memang di apa ada penutupnya supaya tidak ada serangan elang seperti itu baik Terima kasih sobat survivor Terima kasih sudah menyimak konten kami tetap semangat menginspirasi Asian Survivor ini di pijat-pijat gitu Bang ya Iya kalau ini kan sehat tanamannya apa namanya bernapas Dewa gitu ya ada nafasnya deh kalau begini kalau ada nafasnya mana teman yang besar kayak ini 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 enggak ada ini harus lain macam ini kan ada bisa nih nih buang ini begini Oh jadinya kurus dia Bang ya kejepit akarnya nah bebas kecil ya kan iya padahal semuanya bibitnya sama lho kemarin sama yang sebelah situ enggak bebas melangka dia jadi kalau dibawah sini yang renggang itu akar tergantung aja nggak nyentuh ke tanah-tanah yang umur tadi ini betul-betulnya kasihan enggak susah kita nama apa leo eh tanam apa kemarin tadi ya baru tanam Manu ketahuan jangan nggak tahu ini panjang panjang ya sih betul-betul Nah gitu baru lihat latin baru dari segi tanahnya bagus Bang ya ini nggak ini dibanding ini sama tempat saya bagus ini daripada sana juga lagi tempat lama itu cuman cara kita mulai tanah ini aja kalau begini kan enggak 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 bakalan tanaman ini terjepit dia ini batangnya mau ngembang nggak bisa kena tadi begini buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah Terima kasih.